Honda SUV RS koncep kemungkinan jadi Honda ZR-V saat produksi. Honda seakan tidak pernah kekurangan crossover. Dari Honda HR-V hingga Honda Pilot, Anda dimanjakan dengan banyak pilihan akhir-akhir ini. Bahkan jika Anda melihat line-up crossover Honda dari seluruh dunia, Anda akan melihat lebih banyak variasi. Misalnya, mereka memiliki model seperti Honda War V untuk Amerika Selatan serta Honda BR-V untuk Asia Tenggara dan sebagian Amerika Latin. Mengingat tingginya permintaan untuk crossover dengan harga yang lebih terjangkau di wilayah tersebut, tidak mengherankan jika Honda menciptakan model khusus regional itu. Yang terbaru adalah Honda SUV RS koncep, yang kemungkinan akan memakai tech.rv begitu sudah diproduksi. Honda memanfaatkan momentum Gaikindo Indonesia International Auto Show GIAS 2021 di ICE-BSD Tangerang, untuk memperkenalkan Honda SUV RS koncep tersebut, tanggal 11 November lalu. Mengapa kami menduga mobil konsep ini akan jadi ZRV? Sebelum lanjut, mari kita kembali ke bulan April tahun 2020. Ketika itu, Honda mendaftarkan nama ZRV, sehingga sangat mungkin bahwa itu akan menjadi nama konsep khusus yang baru saja dirilis di GIAS 2021 ini. Jika memang demikian, Honda ZRV ini akan ditempatkan di bawah HRV dalam jajaran crossover global Honda. Sejak diluncurkan di Indonesia, bisa dipastikan model ini akan ditawarkan di seluruh Asia Tenggara. Anda juga dapat mengharapkannya ditawarkan di India, di mana model crossover subcompact adalah komoditas, panas, di negara tersebut. Bahkan mungkin juga Honda SUV RS koncep ini akan menggantikan Honda War V yang dijual di beberapa bagian Amerika Latin. Bagaimanapun, mobil itu pastinya akan lebih kecil daripada HRV. Karena ini adalah sebuah konsep, belum ada spesifikasi pasti. Namun, ada kemungkinan bahwa mobil ini berbagi beberapa bagian dengan Honda BR-V generasi ke-2. Itu berarti bisa menggunakan mesin 1,5 liter, IVT-EC yang menghasilkan 119 tenaga kuda, 89 kW, dan torsi 107 lb-ft, 145 Nm. Manual 6 kecepatan dan CVT adalah opsi transmisi yang paling mungkin tersedia. Di rancang pasar negara berkembang, ada beberapa model kunci lainnya yang seharusnya cocok. Ini termasuk Hyundai Creta, IS Tonic, Ford EcoSport, dan Dacia Duster. Kecil kemungkinan Honda Z-RV akan mencapai pasar Amerika Utara Amerika Serikat dan Kanada. Meskipun demikian, ini adalah model khusus regional yang penting untuk Honda. Demikian sekilas info dari kami perihal Honda SUV RS Concept kemungkinan jadi Honda Z-RV saat produksi, semoga bermanfaat. Salam Kar 2 Channel Terima kasih telah menonton! Jangan lupa, subscribe, Youtube Kar 2 Channel, dan, nyalakan lonceng notifikasinya.